Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel NDW Dianto Baik pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengunduh File ISO Windows 10 dari situs resminya Oke kadang kita merasa atau ada kesulitan ketika mengunduh file ISO Windows dari situs resminya Mengapa? Karena kita harus mengunduh tool terlebih dahulu kemudian baru kita bisa mengunduh file ISO nya Nah dengan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyiasati Google Chrome dan Mozilla Agar nanti bisa melakukan unduh file ISO Windows 10 dari situs resminya Baik kita coba kita coba dulu Download langsung Windows 10 nya kita Lewat halaman pencarian Google saja Download Windows 10 Nah kemudian disini sudah Disini tampil banyak pilihan misalkan ini adalah situs resminya Microsoft.com Kita klik link nya langsung Nah disini ketika kita menggunakan Google Chrome Ataupun nanti Mozilla Maka Tampilnya Tampilannya akan seperti ini Nah disini pasti kita akan Sedikit bingung Dimana letak file download nya Nah karena saya menggunakan Windows untuk mengunduhnya Maka disitus ini otomatis akan mengalihkannya Agar mengunduh tool dulu yang disediakan oleh Microsoft Nah ini tool nya Ini sudah di proses download Nah media creation tool Nah ini adalah file untuk mengunduh Windows 10 Jadi kita menggunakan aplikasi ini Nah Pada kesempatan kali ini Saya mau mengunduh file ISO Windows 10 Tanpa menggunakan file instalasi dari tool ini Oke ini sudah terlanjur saya jalankan Nah bagaimana caranya Caranya sebenarnya cukup mudah Kita tinggal menyiasati Google Chrome ini Tampilan dari Google Chrome Dari browser Chrome ini Oke langsung saja ya Kita Ke Google Chrome nya sudah dibuka Kemudian Titik 3 Kemudian ke fitur lainnya Kemudian ke alat pengembang Nah Oke 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 Minta maaf ini Media creation tool nya tadi sudah Berjalan Oke Oke Ini adalah Mencoba mengunduh Menggunakan aplikasi tadi Atau media creation tool tadi Dan Dan Kita tunggu Kita Tinggalkan Kita Tinggalkan dulu ini Kita mau menyiasati Google Chrome ini Nah Ini kalau Seperti ini Maka nanti kita akan mengunduh Melalui Tool ini Media creation Media creation tool Nah Kemudian tadi kita mau menyiasati Google Chrome ini Supaya bisa mengunduh secara Langsung dari sini Nah bagaimana caranya tadi kita ke Tt3 Kemudian fitur lainnya Kemudian alat pengembang Nah Tadi sudah buka Fitur lainnya Kemudian alat pengembang Nah Disini caranya cukup mudah Kita tinggal ubah Nah Toggle device toolbar ini Kita klik Kita tinggal klik aktifkan Nah Maka warnanya akan berubah Akan berubah menjadi biru Nah ini kalau tidak aktif warnanya akan hitam Oke Berbeda ya Biru dan hitam Nah disini Kita sudah tadi sudah masuk ke Ke situs resminya Microsoft Kita tinggal reload saja Oke Sambil ditunggu sejenak Nah Sekarang tampilannya sudah Berubah Kalau tadi ada download tool dulu Sekarang tidak Sekarang Kita bisa langsung memilih Edisi dari Windows 10 itu sendiri Nah kita langsung coba saja ya Ini select edition kita Edisinya kita pilih Oke disini Windows 10 nya Hanya ada satu Windows 10 November 2019 update Kita klik Oke Windows 10 Kemudian kita klik confirm Oke sambil menunggu Ini select edition tadi kita sudah klik Kemudian bawahnya lagi Adalah product language Nah disini tinggal kita Menyesuaikan Mau menggunakan Language Mana Nah Kita gunakan yang English saja English international Kemudian confirm Nah Sekarang sudah muncul Link nya Nah disini kita tinggal pilih Mau download yang 64 bit Ataupun 32 bit Ataupun kita unduh semuanya Ini tidak apa-apa Langsung saja Karena ini sudah Sudah muncul link nya seperti ini Maka kita tinggal klik saja Nah disini ada pemberitahuan Link valid 24 jam Dari Dari kita membuat ini Berarti mulai Mulai dari ini Sampai nanti 24 jam berikutnya Ini link masih bisa di klik Tapi kalau sudah melebihi 24 jam Maka link nya nanti akan berubah Nanti kita ulangi dari awal lagi Kita misalkan tinggal unduh ya Misalkan kita unduh 64 bit nya Oke ini sudah berjalan Ini unduhannya Sudah berada disini Kemudian misalkan yang 32 bit Kita klik Oke gitu caranya Cukup mudah kan Kita tinggal mengubah toggle nya saja disini Ini melalui tadi TT3 Fitur lainnya Alat pengembang Atau bisa Langsung ke Ctrl Shift Shift E Misalkan ini kita tekan Ctrl Shift E Oke Ctrl Shift E nya sudah Muncul disini Oke ya Ini adalah tutor Cara untuk mengunduh Langsung file Windows 10 Dari situs resminya Microsoft Kita akan sebelum ini Oke ini dari Ini menggunakan Google Chrome Google Chrome ya Kita tutup dulu Google Chrome nya Oke kita lanjut lagi Ke alat yang tadi kita download Nah Ini adalah Kita menggunakan tool tadi Misalkan kita Klik accept Kalau kita menggunakan ini biasanya Ini seperti Ketika kita mau melakukan upgrade Windows Oke kita tinggalkan ini saja Kita minimize saja Kita minimize saja Kemudian Kita coba menggunakan Google Google Kita coba menggunakan Google Kita coba menggunakan Mozilla Firefox Mozilla 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 Oke tunggu dulu sebentar Oke untuk Mozilla nya sudah terbuka Nah Di Mozilla pun Nanti juga ada 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 caranya Caranya Ya sebenarnya sih sama Tujuannya Untuk mengubah Mengubah Toggle nya Apa tadi Toggle apa ya namanya Dari Dari Windows Mozilla Windows ini Supaya terbaca Bukan Windows gitu Kita coba Download Windows 10 Oke langsung ke Microsoft Ke KKK link Situs resminya Oke kita tunggu Oke Hasilnya sama seperti tadi Kita Diarahkan untuk Mendownload Tool Nah Ya bagaimana kalau kita mau melewati Melewati ini Dengan Mozilla Langsung saja Kita arahkan ke Strip 3 Di pojok sini Kemudian Kita Masuk ke Pengembang Kemudian Kita Masuk ke Tampilan Desain Responsive Atau langsung Bisa masuk Menunya Dengan Keyboard Ctrl Shift Shift M Oke Ctrl Shift M Kita klik Nah Disini Setelah Kita tadi Ctrl Shift M Atau Mode ini Pengembang web Pengembang web Kemudian Tampilan Desain responsif Nah Disini bisa kita pilih Mau menggunakan yang Apa Nah Disini bisa kita klik Nah Ini ada beberapa jenis Yang bisa kita gunakan Misalkan kita Misalkan saya mau menggunakan Galaxy S9 Posisinya seperti ini Kita balik Lenscape Oke Nah Ini kan masih utuh nih Belum kita Belum berubah Caranya cukup mudah Tinggal refresh saja Halamanya Oke Sambil ditunggu Selamat menikmati Selamat menikmati Oke Ini sudah Selesai Memuat halamanya Nah Ini tampilannya sudah Berubah Download toolnya Sudah tidak ada Sudah tidak muncul Karena kita mengubahnya Menjadi Galaxy S9 Atau bisa menggunakan Pilihan yang lain Disini Oke Kita lanjutkan Misalkan kita Pilih Edition seperti tadi Windows 10 Confirm Oke Edisinya sudah kita pilih Windows 10 Kemudian Languagenya Kita Bisa memilih English Kemudian Confirm Oke Langsung muncul disini Oke Kita tinggal klik kanan Salin Salin Tautan Atau misalnya kita buka di tab baru Oke Ini langsung bisa mengunduhnya Kita klik ok Sudah masuk sini Oke downloadnya sudah jalan Oke Misalnya kita memuduh yang 64 bit Klik kanan Buka tautan di tab baru Kemudian kita semua Akurannya Ternyata yang 64 bit Adalah 5.1 giga Wah Besar juga Kita ok Oke Ini unduhannya sudah berjalan Oke Windows 10 Versinya 19.09 Oke Kira-kira Seperti itu Cara mengunduh Windows ISO Windows 10 Dari situs resminya Atau dari microsoft.com Terima kasih Apabila Video ini bermanfaat Buat Semuanya Silahkan bisa klik Subscribe Like dan Comment Dan silahkan bisa di share ke teman-teman Supaya Bisa Mendapatkan file ISO File ISO Windows 10 secara resmi Dari Situs resminya Oke Sampai disini untuk cara unduh File ISO Windows 10 nya Sampai ketemu di Video berikutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tengah 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 Hatta